Di dalam video ini, ada 5 contoh rotasi formasi dari formasi 1-2-1 menuju ke formasi 2-2 ketika melakukan penyerangan. Saksikan selengkapnya. Yang pertama, yaitu wheel up dengan formasi 3-1 atau 1-2-1, bisa juga dari kick in, kemudian fixo atau anchor mereka bergerak diagonal ke depan. Arah pergerakannya harus menyesuaikan terlebih dahulu gerakan yang dilakukan oleh pivot. Ketika pivot bergerak ke kanan, maka anchor atau fixo bergerak ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan diagonal move sudah pernah kita buat di video kita yang ini. Masuk ke cara kedua, di mana cara ini sangat sederhana. Pergerakannya menunggu pivot bergerak ke sisi kanan atau kiri, kemudian ala atau flank bergerak lurus ke depan, sehingga formasi menjadi 2-2. Yang diharapkan dari pergerakan ini adalah lawan tertinggal, di mana diawali mereka dengan defense zona 1-2-1, kemudian kita melakukan pergerakan. Nah, di gala kita melakukan pergerakan ini, yang diharapkan dari rotasi ini adalah lawan tertinggal, sehingga kita mendapatkan space di area berbahaya lawan kita. Ini dari sudut pandang yang lain. Sekarang kita masuk ke cara yang ketiga. Diawali dengan formasi 1-2-1 atau 3-1, kemudian salah satu ala atau flank bergerak ke tengah. Pilihannya sebenarnya ada dua, bisa melakukan 1-2, atau dia lanjut bergerak diagonal untuk mendapatkan paralel pass. Gerakan ini oleh coach sayang karmadi disebut sebagai gerakan batu, di mana flank bergerak ke tengah untuk memberikan opsi lanjutan kepada flank satunya lagi. Terlihat simpel, namun gerakan ini susah karena membutuhkan passing yang akurat dan juga cepat. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana gerakan batu dilakukan, kapan dan di mana, saksikan video kita yang ini. Berikutnya, masuk ke cara yang keempat. Diawali dengan build up 1-2-1 atau 3-1. Kemudian, salah satu pemain dari mereka, dalam hal ini kaitannya adalah fixo atau anchor, melakukan gerakan cortina melewati salah satu flank atau ala mereka. Kemudian, dia melakukan pergerakan lurus ke depan. Harapannya adalah lawan bingung antara melanjutkan main-to-main markingnya atau bertukar lawan yang dijaga. Nah, di momen ini, kita memberikan passing kepada teman kita yang berhasil lolos ke depan. Bagi yang belum tahu apa itu pergerakan cortina, kapan dan di mana, setelah bagaimana, saksikan video kita yang ini. Sekarang masuk ke cara yang kelima. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jika like di video ini lebih dari 50, maka saya akan membuatkan bentuk rotasi dari formasi yang lain. Oke, lanjut. Cara yang terakhir ini adalah melakukan pergerakan overlap. Di video ditunjukkan di mana yang melakukan pergerakan overlap adalah fixo atau anchor. Sebenarnya tidak harus fixo atau anchor. Namun, untuk memudahkan dalam pembuatan video ini, saya buatkan contoh yang paling simple yaitu fixo atau anchor mereka melakukan pergerakan overlap melewati salah satu flank mereka. Sekali lagi, pergerakannya ke kanan atau ke kiri menyesuaikan pergerakan atau kode yang diberikan oleh bifo terlebih dahulu. Sehingga formasi menjadi dua-dua. Lagi yang ingin mempelajari overlap, kapan, dimana, setelah bagaimana, saksikan video kita yang ini ya. Demikian, salam, salam, subscribe, subscribe. Terima kasih telah menonton!